Halo praktekan, selamat datang di acara ini. Kali ini kita akan membahas kembali 3 topik yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang pertama adalah cara membungkus pinset dan botol kultur, serta cara pemasangan blade dan skalpel. Yang kedua adalah cara membuat medium rasgi dan skuk dengan penambahan hormon 2,4D. Dan yang terakhir adalah stesiasi dan kultur daun kaca biring. Oke, langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu cara membungkus pinset dan botol kultur, serta cara pemasangan blade dan skalpel. Oke, pertama-tama kita akan belajar cara membungkus pinset. Untuk membungkus pinset, kita perlu yang pertama adalah pinset dan yang kedua adalah kertas payung berukuran 30 x 5,5 cm. Yang pertama dijelaskan adalah menjepit pinset pada ujung kertas payung dengan sudut 45 derajat. Lalu dengan perlahan-lahan, mulailah memputar pinset ke arah dalam. Ketika sudah melipat kertas payung hingga ujung yang berseberangan, terdapat sisa pada ujung kertas payung tersebut. Tekuklah ujung yang tersisa pada kertas payung tersebut ke arah pinset, lalu lanjutkanlah membungkus pinset. Tekuk ujung kertas payung yang tersisa, lalu rekatkan dengan solasi. Pinset sekarang telah terbungkus dan dapat distilisasi. Next, kita akan membungkus mulut botol kultur. Pertama, siapkan botol kultur dan juga lembaran ammonium foil yang telah dibotong berukuran 7 x 7 cm. Lalu, letakkan botol kultur di tempat yang stabil dan tempatkan ammonium foil di atas mulut botolnya. Bentuklah lingkaran dengan tunjuk dan ibu jari, lalu pres ke arah bawah, ke arah ammonium foil. Dan tekan ammonium foil hingga ammonium foil dapat menyesuaikan alur pada mulut botol kultur. Kemudian dengan menggunakan otot ibu jari, ketuklah secara perlahan ammonium foil yang berada pada mulut botol kultur, hingga ammonium foil menjadi cekung ke arah dalam. Selanjutnya, kita akan melakukan demonstrasi cara pemasangan dan pelepasan blade pada skalpel. Pertama-tama, siapkan skalpel dan blade terlebih dahulu. Untuk memasang blade, perhatikan alurnya pada blade dan skalpel. Setelah alurnya ketemu, maka ujung skalpel tinggal dimasukkan ke dalam lubang yang berada di tengah blade sambil dipaskan. Skalpel dan blade akan menyatu dengan sempurna setelah terdengar bunyi klik. Untuk melepaskan blade, carilah ujung yang paling belakang dari blade. Kemudian, dengan menggunakan pinset, tarilah ke atas sedikit dan doronglah ke arah depan. Perlu diperhatikan bahwa ketika melakukan prosedur pelepasan blade, arahkan blade ke arah yang aman atau tidak ada orangnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu pembuatan medium. Halo teman-teman, perhatikan kultur jaringan termang sekalian. Hari ini kita akan memasuki acara pembuatan medium dan stilisasi medium. Di video ini akan dijelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan, cara kerja, serta segala perhitungan yang ada. Kita masuk ke bagian alat bahan, pertama-tama alat yang akan kita gunakan, antara lain, Botol kultur, gelas beker, gelas ukur, erenmeyer, autoclave, timbangan analitik, kertas timbang, PH meter, gelas pengaduk, rak botol kultur, hot plate magnetic searer, aluminium foil, plastik wrap, mikrotip, mikropiped, dan label. Untuk bahan-bahan yang sendiri, yang akan kita gunakan, antara lain, Aquades, larutan stok makro, mikro, besi, dan vitamin, hormon 2,4D, serbuk sucrosa, larutan KOH, larutan HCL, dan serbuk agar. Kita masuk ke cara kerja. Pertama-tama, cara kerja diawali dengan Aquades sebanyak 50 ml, dituang ke dalam gelas beker. Kedua, larutan stok makro sebanyak 5 ml, larutan stok mikro sebanyak 0,5 ml, larutan stok besi 0,5 ml, dan larutan stok vitamin 0,4 ml, ditambahkan ke dalam gelas beker secara berurutan. Nah, apabila tidak berurutan, bisa terjadi reaksi yang tidak kita inginkan, misalnya pengendapan. Hal ini tentunya tidak kita harapkan terjadi di dalam praktikum. Yang ketiga, medium ditambahkan hormon 2,4D dan diberi perlakuan variasi yakni 0,1,2,3, dan 4 ppm. Jadi ada 5 variasi. Nah, variasi konsentrasi hormon ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi optimum hormon 2,4D bagi pertumbuhan tanaman. Karena 2,4D dalam konsentrasi yang tidak sesuai atau berlebih, dapat menyebabkan penghambatan kerja hormon endogen, serta dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan sel. Dan pelakuan ini digunakan dan diaplikasikan untuk acara-acara KJT ke depannya. Selanjutnya, yang keempat, sukrosa ditambahkan sebanyak 3 gram per 100 ml medium. Sukrosa ditambahkan sebagai sumber energi dan sumber karbon bagi pertumbuhan kalus eksplan. Yang kelima, campuran diaduk hingga larut, kemudian ditambahkan aquades hingga mencapai volume akhir sebesar 100 ml medium. pH medium kemudian diukur dengan pH meter. pH medium harus dalam kisaran 5,6 hingga 5,8. Apabila medium terlalu asam, diteteskan beberapa KOH. Sedangkan bila medium terlalu basah, diteteskan beberapa HCL. Penyesuaian pH medium kultur dilakukan untuk menjaga kondisi pH medium yang berubah setelah mengalami sterilisasi dengan otoclaf supaya tetap ideal. pH terlalu basah akan dapat menyebabkan medium terlalu keras, sehingga berefek pada akar yang suka tumbuh karena kesulitan menembus medium. Apabila pH terlalu asam, akan menyebabkan medium terlalu lembek dan berefek pada kesulitan dalam penanaman eksplan dan menyebabkan tenggelamnya eksplan atau kalus. Yang ketujuh, serbuk agar sebanyak 0,8 gram per 100 ml medium ditambah, kemudian dipanaskan hingga bendeng di atas hot plate magnetic stirrer. Serbuk agar digunakan sebagai senyawa pemadat di dalam medium. Yang ketelapan, campuran kemudian dimasukkan ke dalam 5 botol kultur dengan masing-masing sebanyak 20 ml medium. Selanjutnya, kita sudah memasuki tahap sterilisasi medium, Dimana botol kultur ditutup aluminium foil dan disterilisasi menggunakan autocluff selama 15 menit pada tekanan 1 atm bersuhu 121 derajat celcius. Sterilisasi fisik dengan autocluff berfungsi mensterilkan medium dari kontaminan mikrobia. Sterilisasi selama 15 menit, karena apabila terlalu lama, dapat menyebabkan degradasi vitamin dan asam amino, inaktifasi hormon, serta perubahan pH. Kita memasuki tahap terakhir dari pembuatan dan sterilisasi medium, yakni botol kultur diinkubasi pada rak botol kultur dan diamati ada tidaknya kontaminasi beberapa hari kemudian. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu sterilisasi dan kultur daun kaca piring. Di video ini akan dijelaskan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan, serta cara kerjanya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lainnya adalah, Pinset lurus, Skalpel, Plastik wrap, Glass bagger, Tapung conical steril, Ammonium foil, Petri design kertas saring, Lampu spiritus, Label, Dan rak botol kultur. Sedangkan bahan yang digunakan antara lainnya adalah, Alkohol 70%, Medium MS dengan penambahan hormon 2,4D 3 ppm, Daun kaca piring, Air filtrasi, Klorox 10 dan 5%, Dan akuade steril. Selanjutnya, kita masuk ke bagian cara kerja. Pertama-tama, Serisasi ruang penapur atau ruang kerja yang akan kita gunakan. Kemudian, Masukkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktek gom ini. Hidupkan lampu UV selama 15-20 menit untuk melakukan sterilisasi. Sembari menunggu proses sterilisasi selesai dilakukan, Siapkan eksplankan yang akan digunakan. Potong dengan kaca piring membentuk persegi panjang berukuran 7 x 2,5 cm. Cuci daun dengan air deterjen, Kemudian bilas dengan air filtrasi. Setelah selesai, tutup glass bagger dengan ammonium foil. Oke, setelah itu, kembali ke lav. Matikan lampu UV, Kemudian hidupkan blower dan lampu. Siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Lalu masukkan kaca piring ke dalam lav. Bukakan ammonium foil. Ambil daun kaca piring, Kemudian masukkan ke dalam conical steril. Sterisasi dan gocok daun menggunakan klorox 10% selama 5 menit. Lalu sterilisasi kembali daun, Menggunakan klorox 5% selama 10 menit. Bilas sterilan, menggunakan akwade steril sebanyak 3 kali. Pindahkan daun ke wadah pemotongan. Lalu potong daun menggunakan skalpel membentuk persegi berukuran 1 x 1 cm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ambil medium dan sesasi mulut botol kulturnya. Kemudian ambil 4 potongan daun lalu tanam dalam medium botol kultur dengan posisi 2a daxial dan 2a baksial. Setelah selesai, sesasi mulut botol kultur dan aluminium foil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan Om Swastiastu! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.